Intro Satuan Resersenarkoba Polres Lombok Barat berhasil membekuk dua pemuda masing-masing berinisial ML sebagai pengedar, warga asal Kecamatan Kediri Lombok Barat dan HU pengguna sabu, warga asal Kabupaten Lombok Utara dari tangan pelaku ML, polisi berhasil mengamankan 3,09 gram sabu yang terbungkus dua plastik Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan barang bukti berupa sabu milik pelaku ML dan HU berasal dari Kota Mataram Kita kenakan pasalnya, keduanya sebagai yang satu sebagai pengguna, yang satu sebagai pengedar Ada indikasi jaringan banyak sih? Kalau indikasi jaringan mungkin, tapi kita kemarin sudah kita kembangkan Jadi barang buktinya ini kita dapatkan satu di wilayah Karangbagu, satu di Dasar Agung Pelaku ML mengaku bahwa dirinya telah menggunakan sabu selama satu tahun Namun ia tidak mengedarkan atau menjual Sabu tersebut digunakan hanya untuk dikonsumsi pribadi Kedua pemuda tersebut terancam pasal 112 dan 114 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan